Halo, kali ini kembali ke Playlistalk, kita ketemu sama salah satu legenda pemain kita, Bang Vilman Utir. Siap. Ini bisa manggil Bang, bisa manggil Pak Pres dulu karena bos saya, bisa manggil Coach, bisa manggil Cap, semua bisa. Siap, siap. Apa khawat, Cap? Alhamdulillah, Seth. Ganti kan kalau manggil Cap? Sekarang jadi Direktur Akademi Borneo. Iya, iya. Kesibukannya apa aja sekarang, Mas? Kesibukannya, ya untuk tahun ini Alhamdulillah diperpanjang lagi di Borneo sebagai Direktur Akademi. Terus membuat plan ke depannya untuk pembinaan usia dininya Borneo sendiri. Terdiri dari usia 20, 18, dan 14. 20, 18, 16, 14. Dan ada putri lagi. Oke. Nah itu dibawa? Dibawa naungannya dari Direktur Akademi. Nah, sebelum masuk jawab tentang usia muda, mau ngomong dikit, transisi dari pemain menjadi bisa dibilang pelatih, bisa dibilang Direktur Akademi, transisi itu ada dinamikanya enggak? Iya, justru. Buat teman-teman sebagai karir-teman, buat pengalaman mereka yang mau berubah karirnya? Betul, Bang Haji. Jadi, transisinya sangat luar biasa ya menurut saya, karena kalau dipikir lebih enak jadi pemain ketimbang, jadi pelatih itu sendiri, apalagi Direktur Akademi yang harus membangun konsep yang baik, sehingga tatanan program latihannya juga di Akademi itu tersendiri, itu tertata rapi. Dan semua kita belajar, kita belajar karena ini transisi dari sebagai pemain, yang harus dihilangkan adalah keegoan kita. Sebagai pemain dulu, kita tidak bisa menampakkan diri kepada pemain-pemain bahwa, oh ini zaman kita dulu, atau biasa dikatakan teman saya, zaman om dulu, udah enggak ada lagi. Jadi, sekarang zaman kita untuk membentuk pemain-pemain yang berkarakter, pemain-pemain yang punya masa depan di sepak bola, lebih berarti lagi. Ada penyesuaian enggak, Mas? Kayak misalnya, kan kalau jadi posisi sekarang, pas ini mulai dari 0 lagi kan? Betul. Mulai dari pelatih, Direktur, bagaimana belum punya track record sebelumnya. Kalau jadi pemain, sudah 20-20an tahun lah. Sebenarnya firman Lutina di 2010-2018 ya, itu kan sudah tidak, karena ada yang tanyakan lagi lah secara kualitas. Ada penyesuaian enggak? Pasti, pasti ada dari sisi pemain itu sendiri. Terus setelah jadi pemain, otomatis kita tidak bisa mengandalkan mantan pemain, dan bisa jadi pelatih sepak bola. Nah, justru dari mantan sebagai pemain, dulu kita belajar untuk mengambil lesen. Karena, menurut saya ya, kalau saya tahu mantan pemain tanpa belajar, kita bisa jadi pelatih hebat, ya saya enggak perlu lulus sekolah lagi. Ya kan, karena saya tahu bahwa kita semua mulai dari 0 lagi, kita harus belajar, maka saya mengambil kursus bertahap dari C, B, dan A sekarang, gitu. Dan mempersiapkan untuk ke pro? Insya Allah, benar-benar, bisa dibantu oleh APPI nanti. Siapkan sponsor. Oke, ngelihat pemain zaman dulu, zaman om dulu, sama zaman sekarang ada perbedaan enggak? Pasti, pasti perubahan kalau saya lihat bahwa sepak bola dulu atau zaman saya bermain, lebih ke klasik ya, di era-era 2002 ke bawah, itu zamannya Mas Bima, lebih klasik. Lebih menikmati sepak bola itu sekarang, sepak bola makin meningkat, jadi harus lebih mengenali attacking, transisi, defending. Tiga hal dari, atau three moment dari sepak bola itu harus dikuasai oleh pemain. Sedangkan zaman kami dulu, bermain sepak bola hanya bisa mengenali attacking dan defending. Sekarang ada penambahan yaitu transisi di situ. Juga berkembang dengan sports side dan lain-lain, statistik. Betul, banyak sekali statistik, terus yang harus dikenali pesepak bola adalah bukan hanya teknik, skill, fisik. Ada satu lagi, yaitu mentaliti. Betul. Ngomongin pemain sedikit, 6 tahun sebagai resko APPI, 4 tahun sebagai presiden APPI, sekarang sebagai Dewan Demina, yaitu 10 tahun sebagai pengurus, ada suka-dukanya nggak? Atau mungkin kenapa APPI itu dibutuhkan oleh sepak bola? Iya, itu Bang Haji, kalau zamannya kita main dulu, kita masih tahu bahwa sepak bola itu dia adalah hobi kita. Ya kan? Tanpa kita sadari bahwa sepak bola sekarang bukan lagi hobi. Selain hobi dari usia-usia seperti ini, ini hobi untuk menikmati mereka proses menuju progres ke depannya. Dan pada saat mereka bisa bermain di klub, ini sudah pekerjaan. Jadi lapangan ini adalah kantor. Mereka harus menunjukkan kualitas mereka sebagai pemain. Nah, dari situ saya jadi tahu bahwa pesepak bola butuh wadah yang baik untuk ke depannya gitu. Dan perkembangan sekarang menurut mata firman, berkembang nggak sepak bola? Iya, jujur ini berkembang dalam segi infrastruktur ya, kita lihat ada perkembangannya. Terus kedua, dari segi pelatihan. Pelatihan ada perkembangan, banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat dari segi dari AFC, dari FIFA itu sendiri. Bahkan sekarang banyak pelatih-pelatih top, pelatih-pelatih bagus seperti yang di tim nasional. Ada Coach Sintayong, ada Coach Luis Mila yang ada di PRSIP, bahkan di PSM saya lihat. Banyak sekali tim-tim mengait pelatih-pelatih hebat. Untuk berada di Indonesia. Ini menurut saya membantu persepak bolaan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya pelatih profesional, pelatih yang sangat baik, menunjang. Atau menaikkan level kita, sepak bola Indonesia, lebih baik lagi. Otomatis, bukan hanya itu Bang Ajek. Level sepak bolanya kita tinggi, kita juga harus mengikuti dengan pola pikir. Pola pikir juga kita harus tinggi. Dan apa yang kita buat di sini, ada APPI yang membantu pemain itu sendiri, ada pelatih itu sendiri juga, ada punya asosiasi. Mudah-mudahan kedepannya sepak bola kita makin baik. Siap, oke. Beralih ke posisi sekarang. Kenapa membentuk akademi SSB FU 15 ini? Karena mantan pemain level nasional pun juga hitungan jari lah kita bisa lihat. Yang akhirnya membuat sekolah sepak bola, membuat bahkan mengarah ke sistem akademi ini. Betul, lifestyle sih. Saya lebih-lebih ke apa ya, menurut saya bahwa apa yang saya inginkan untuk membentuk pemain, saya akan coba di sini. Saya belajar untuk melatih, saya akan coba di sini. Intinya membentuk akademi ini selain menciptakan pemain-pemain yang untuk tim nasional, bahkan klub-klub profesional, saya juga jadi basic untuk melatih itu jadi ada. Jadi saya tidak ada yang ganggut memang keluar dari diri kita sendiri dan kita belajar. Ada ide nggak? Mungkin dulu waktu masih kecil, masih usia muda. Oh dulu saya ternyata kurangnya di sini nih pengalaman selama main bola. Saya akan terap, berarti pengalaman ini akan saya perbaiki nih di anak-anak masa depannya. Itu menemukan itu nggak? Sangat, sangat menemukan. Jadi kalau yang saya katakan tadi bahwa sepak bola yang kita tahu hanya sekedar hobi, klasik, menikmati, hanya mengandalkan skill, sekarang sepak bola bukan hanya mengandalkan skill lagi. Sepak bola harus memiliki teknik yang baik, teknik, skill, dan fisik yang baik termasuk mentality di dalamnya. Dan apa ya, saya lebih berlatih sepak bola itu mengajarkan ke anak-anak ini untuk berlatih sepak bola mulai dari pola pikir atau dari otak kita. Karena otak yang membentuk segalanya. Sama kayak keadaan kita ingin berlatih sepak bola, otak yang memacu hati kita untuk berangkat ke tempat latihan seperti itu. Yang membedakan F15 Akademi dengan lainnya ada nggak? Saya rasa lebih ke penekanan dari bentuk-bentuk latihan. Kalau SSB saya rasa sama aja. SSB atau Akademi saya rasa ada yang sama tapi harus kita lakukan untuk sepak bola ke depannya. Saya rasa banyaknya Akademi, banyaknya SSB yang ada di Indonesia ini malah lebih bagus. Yang penting SSB dan Akademi terafiliasi oleh PSSI atau jajaran. Ini udah berapa tahun? Ini kami udah 6 tahun. FU15 itu kami udah 6 tahun. Didikannya atau anak-anaknya sudah ada yang masuk tim nasional? Di level muda pastinya kan? Alhamdulillah kami ada sentra, FU15 sentra. Kami sama-sama ada dari 22 provinsi. Kami membentuk sentra itu sendiri. Dan alhamdulillah dari FU sendiri ada yang sekarang masih berlatih di tim nasional U16. Kemarin sempat juara juga? Ya, alhamdulillah. Mereka berlatih di sana, berproses untuk ke depannya bermain di level nasional. Kemarin setelah U16 juara AFF, Coach Bima Sakti bilangkan terima kasih paling besar terhadap latihan-latih di SSB. Di akademian lain-lain. Karena mereka yang menemukan. Saya hanya meneruskan menurut Coach Bima gitu. Sepakat dengan Coach Bima? Iya, saya bersyukurnya anak-anak didik kami dipegang oleh mantan pemain yang sekarang. Prosesnya juga dari bawah. Mas Bima juga bukan seolah-olah dia datang lahir langsung jadi pelatih tim nasional. Dia membentuk akademi juga dulu. Ada mempunyai akademi. Dan sekarang lagi ingin membangun akademi Bima Sakti. Football Akademi yang nanti akan ada di Balikpapan. Kami menjalin komunikasi. Dan Mas Bima itu basicnya memang dari sini. Dan dia tahu bagaimana proses jeripaya pelatih-pelatih yang ada di akademi membentuk pemain itu. Maka pemain-pemain kami pagari dengan legalitas yang baik, infrastruktur yang baik, termasuk ADRT yang baik. Sehingga si pemain-pemain ini terbentuk dengan dasar sainsnya. Dengan pola pikir yang baik, ilmu yang baik, bukan hanya di lapangan, tapi di luar dari sopak bola pun mereka berpikir secara luas atau punya wawasan. Dan kita masih perlu lebih mensupport SSB Akademi karena grassroot paling utama mereka. Sehingga ketika mereka dihargai, disupport, semakin semangat mencari bibit-bibit pemain. Betul. Pada saat Mas Bima mengatakan di media bahwa berterima kasih kepada pelatih-pelatih di SSB atau Akademi, kami merasa dihargai banget. Kami terpacu motivasi kami untuk membentuk pemain-pemain lagi berkualitas. Tidak semua pelatih akan ada di tim nasional, tapi yang kami inginkan bagaimana kami bisa membantu persepak bolaan di Indonesia, termasuk hal-hal seperti ini kami membantu persepak bolaan di Indonesia ke depannya. Itu juga yang kami menjalin komunikasi yang baik, apa yang karakteristik yang diinginkan oleh coach Bima, pemain harus seperti apa, beretitude, disiplin, dan lain-lain. Itu kami bentuk, kami bentuk untuk menunjang ke, apa ya, filosofinya coach Bima itu sendiri. Terakhir, Bang Firman, Firman FU15 Akademi ini ada di mana saja, dan bagaimana ketika memang akhirnya yang menonton ini ingin join anak-anaknya, ponakannya, adiknya, itu di mana dan bagaimana kita bisa share di Indonesia? Oke, FU15 Football Akademi, khususnya di Tangerang, berada di LP Pemuda 2A, yang berada di kota Tangerang, dan FU15 Football Akademi atau FU15 Gemilang, yang berada di kabupaten di sini, di tempat ini, dan kami membangun juga di Cerebon. Jadi, Bina Sentra FU15 yang ada di Cerebon sana. Kenapa kami membuat ini? Untuk saling mengisi, melihat, bertukar pelajar ke Cerebon, yang di Cerebon ada di sini, yang di Gemilang ini, di kota kami membangun. Semua yang saya katakan tadi ada di 22 provinsi itu. Jadi, kami menjalin silaturahmi yang baik, komunitas, sentra yang baik, sehingga bisa menciptakan pemain-pemain yang berkualitas untuk bangsa ini. Nanti bisa dikasih nomor teleponnya segala macam, ya? Siap, ada di IG-nya juga. Di Gemilang mana, di telah kanan-kota teman. Ini tempat apa nih, namanya? Kalau di Google ini ada FU15 ya? Kumputnya, kualitas, segala macam. Apakah disawakan buat umum atau enggak? Ini FU15 Gemilang, atau Gemilang FU15 yang berada di kabupaten. Tepatnya, berada di samping kecamatan, di Pasar Kemis. Tanggerang. Tanggerang, ya? Tanggerang. Nah, ini dibentuk dengan komersil ya, untuk dikomersilkan. Dan sambil membentuk juga pemain-pemain, seperti yang sekarang kita lihat, tadi malam hujan deras. Hujan deras, dan lapangan rumput tidak bisa dipakai, maka kami pindahkan anak-anak untuk berlatih di sini, di sintetis ini. Jadi, itu cara kami untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak didik, sehingga mereka bisa berlatih dengan nyaman, terlindungi, dan bisa sehat selalu. Berarti ini selain dipakai oleh FU15 Academy, FU15 Academy, akan dikomersilkan juga? Iya, FU15 Gemilang ini atau Gemilang FU15 ini dikomersilkan setiap hari. Betul, betul. Ini masih dalam tahap pengembangan? Ini baru tahap pengembangan. Lagi butuh dukungan support dari APPI dan lain-lain. Eh, Suman Lutina akan punya stadion nanti. Siap. Siap, itu aja dari kami. Kali ini dengan Bang Sirmand. Siap. Sampai jumpa di video selanjutnya.